Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada Tidak terasa hari ini kita berada di pekan-pekan krusial di akhir musim Semua tim yang lolos ke final akan saling berhadapan untuk memperbutkan gelar juara cup Oke, karena lawan yang akan saya hadapi adalah pro player asal Brazil Jadi saya akan menggunakan jersey Indonesia di final kali ini guys Saya akan menganggap pertandingan ini adalah final piala dunia Indonesia versus Brazil Dan semoga saja tim saya mampu mengalahkan mereka Ya, meskipun saya tahu bahwa lawan memiliki kualitas yang jauh lebih baik Dan mereka sangat diunggulkan untuk mengalahkan tim saya di final Tapi dalam sepak bola segalanya bisa terjadi Terkadang tim kecil bisa menjadi kejutan di final dengan mengalahkan tim besar seperti ini guys Dan saya harap tim saya mampu melakukannya Oke, karena saya tidak memiliki logo tim nasi Indonesia yang sesuai dengan jerseynya Jadi kali ini saya akan menggunakan logo Jakarta Logo ini pelesetan dari logo Persija Jakarta Dengan menggunakan logo ini bukan berarti saya fans Persija ya guys Saya menghormati semua klub yang ada di Indonesia Jadi apapun klub yang kamu suka dimanapun lokasinya Seberapa panas persaingannya Jangan sampai kamu lupa kita itu saudara Satu nusa satu bangsa Salam damai dari saya pecinta sepak bola Indonesia Oh iya, buat teman-teman yang komentar di channel saya khususnya para sultan Yang bertanya Bang, dimana sih beli token yang murah tapi amanah Oke, kebetulan banget guys Buat para sultan yang mau beli token murah dan yang pasti amanah Saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store Jadi disini tuh kamu bisa membeli token dengan harga yang lebih murah Dan kebetulan banget guys Lagi ada banyak promo menarik Jadi untuk para manajer sultan cek aja langsung ke instagramnya Kiano Store Linknya ada di deskripsi video ini ya guys Oke guys Sebentar lagi pertandingan antara FC Buteng versus Squad Corinthians akan segera berlangsung Jadi masih ada sedikit waktu yang bisa kita manfaatkan untuk mengatur taktik, strategi, dan promosi Sebelum menghadapi lawan di final kali ini guys Jika kita lihat kualitas mutu keseluruhan atau kualitas tim FC Buteng jelas tidak diunggulkan Sama sekali untuk bisa mengalahkan Squad Corinthians Teman-teman lihat Mereka memiliki pemain yang sangat bagus di seluruh area Apalagi di sektor serangan Selisihnya sangat jauh sekali dengan pemain saya Alasan kenapa mereka menempatkan beberapa pemain bintang satu Yaitu Agar kualitas mutu mereka terlihat tidak terlalu besar Dan sistem memilih lawan yang sesuai dengan kualitasnya Agar lawan yang dihadapi di kompetisi Liga, Cup, dan Liga Champion Kualitasnya seimbang atau lebih rendah Itu alasan kenapa musim ini mereka bisa melenggang mulus di semua kompetisi Bahkan musim lalu mereka berhasil meraih quadruple Karena lawan yang dihadapi oleh mereka kualitasnya jauh lebih rendah Musim ini mereka masih sangat tajam Rata-rata Corinthians mencetak hampir 5 gol setiap pertandingannya guys Dan salah satu pemain yang benar-benar harus hewas pada yaitu Yuri Alberto Yang sudah mengemas 423 gol selama membela Corinthians sejauh ini Masih ada waktu 3 menit untuk mengatur taktik strategi dan formasi Untuk menghadapi squad Corinthians di final Cup hari ini guys Jadi hari ini tim saya tidak menempatkan salah satu pemain terbaik saya Di lini pertahanan karena pikui mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua Dan saat ini dia tidak bisa bermain di final Jadi terpaksa saya menempatkan Rocky di posisi back tengah Dan didampingi 2 back sayap serta 1 gelandang bertahan Oke dan kita tahu lawan memiliki kualitas yang sangat bagus di area serangan Tapi ada sedikit celah yang bisa kita manfaatkan di sektor pertahanan mereka guys Jadi saya akan memanfaatkan sedikit peluang tersebut Untuk menekan mereka di area pertahanannya sendiri Dengan menempatkan lebih banyak penyerang di area pertahanan mereka Dan saya harap strategi yang saya terapkan kali ini efektif Seperti ketika tim saya berhasil mengalahkan lawan yang cukup berat Di fase 8 event tur mencekam 2 hari yang lalu guys Ya meskipun saya tahu Dengan menempatkan banyak penyerang seperti ini Justru akan membuat tim saya menjadi sasaran empuk serangan balik tim lawan Dan bisa saja dengan kualitas pemain yang sangat bagus Justru mereka bisa dengan mudah mengacurkan pertahanan tim saya Di pertandingan kali ini Oke guys Jujur, Squad Corinthians adalah lawan terberat tim saya Di final cup sepanjang sejarah bermain top 11 Dari 2 kali pertemuan tim saya belum pernah merasakan kemenangan Ketika menghadapi Squad Corinthians Dan saya harap musim ini tim saya mampu mengalahkan mereka di final Oh iya guys Saya ingatkan lagi sebelum pertandingan penting seperti ini Pastikan kamu menempatkan pemain inti dan cadangan yang bugar dengan moral mantap Dan jangan lupa pastikan bonus latihan maksimal 40% untuk tim dan 10% untuk individu Agar para pemain kamu memiliki motivasi lebih besar untuk memenangkan setiap pertandingan Oke Untuk taktiknya sendiri Kali ini saya akan bermain lebih terbuka dengan strategi GG Pressing Menggunakan mental tim gigih menyerang Kemudian fokus umpan set kanan Gaya mengumpan panjang Serangan balik mati Gaya tekanan tinggi Gaya tekel keras Gaya penggagaan Jaga daerah tertentu Dan jebakan offside mati Ada alasan tersendiri kenapa saya menggunakan gaya tekel keras Strategi kotor yang seharusnya tidak digunakan dalam dunia olahraga apapun guys Oke karena posisi kita saat ini tertekan dan mereka memiliki kualitas yang sangat bagus Terpaksa kita akan membuat pertandingan ini berjalan sulit untuk mereka Jadi dengan gaya tekel keras kita berharap ada salah satu pemain terbaik mereka cedera Karena memiliki fisik yang buruk Setelah mereka kehilangan pemain terbaiknya saya rasa pertandingan akan berjalan seimbang Karena mereka tidak memiliki opsi pemain cadangan yang bagus Tentu saja ini adalah strategi kotor Hal terburuknya jika semua rencana tidak berjalan baik Kemungkinan besar justru tim saya yang kehilangan pemain karena diganjar kartu merah guys Jadi setiap strategi yang akan kita terapkan memiliki resiko tersendiri dan kita sebagai manager harus selalu siap menghadapi lawan seperti ini guys Oke pemirsa pertandingan antara FC Buteng tim asal Indonesia versus squad Corinthians tim asal Brazil akan segera berlangsung Mari kita lihat susunan kedua kesebelasan FC Buteng dengan kualitas mutu 107,3% versus squad Corinthians yang memiliki mutu di angka 117,5% Jelas jika kita lihat mutu pemain dari squad Corinthians mereka memiliki kualitas yang sangat bagus sekali Berbeda dengan FC Buteng yang mengandalkan pemain-pemain biasa apalagi di sektor pertahanan mereka tidak diperkuat oleh pemain terbaiknya Dan FC Buteng ternyata berhasil melakukan strategi kotornya guys Mereka berhasil menciderai satu pemain di area tengah Dan tentu saja seperti yang kita harapkan bahwa setelah kita kehilangan satu pemain mereka akan memasukkan satu pemain yang kualitasnya tidak cukup bagus Dan tentu saja ini akan membuat tim saya mampu mengimbangi mereka Dan semoga saja mampu mengimbangi mereka Kita belum tahu karena masih ada banyak pemain bagus di posisi tersebut guys Oke kali ini Corinthians sudah melakukan serangan untuk kedua kalinya dari area tengah lapangan Bagus sekali Oh sayang sekali Kellen Bapi melakukan pelanggaran yang cukup keras di area tengah lapangan Tentangan bebas diberikan Kali ini Yuri Alberto berbahaya Bagus sekali Cek Melakukan penyelamatan yang luar biasa Tentangan keras yang melengkung-melampung di pojok Gawang Peter Cek masih bisa ditepis dengan sangat-sangat baik Kali ini FC Buteng melakukan serangan Kellen Bapi Mungkin mulai mati 2-3 penjagaan bagus sekali Tentangan langsung dan Goal Tentangan yang sangat keras Tidak bisa ditepis dengan baik oleh penjaga gawang Corinthians Skor menjadi 1-0 Untuk keunggulan FC Buteng di menit 14 Kali ini FC Buteng kembali melakukan serangan dari area tengah umpan Sabtu 2 Ada Ben Chilwell Erling Halam Tendangan langsung dan sayang sekali Tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang Squad Corinthians Tadi Kellen Bapi berhasil melewati 3 penjagaan Menggoceknya Satu persatu Sebelum mencetak gol ke gawang Squad Corinthians Dia bermain sangat bagus di pertandingan kali ini Pemirsa Kali ini FC Buteng kembali membangun serangan Dari sisi sebelah kiri ada Ben Chilwell Disundur saja sayang sekali Guilano Menghapus Dan membuang bola Sejauh mungkin Keluar lapangan FC Buteng untuk sementara Unggul Tapi kita masih tidak bisa senang terlebih dahulu Karena bisa saja mereka menyemakan kedudukan di menit-menit seperti ini Berbaik sekali Dan Untung saja Peter Cech melakukan penyelamatan yang gemilang Tendangan keras yang dilakukan oleh penyerang squad Corinthians Masih bisa ditangkap dengan baik FC Buteng Kali ini mencoba membangun serangan Dari Belakang Deroki Umpan 1-2 Kante Jauh ke depan Maksudnya yang dituju siapa Oh sayang Penyelamatan Yang cukup bagus Setelah pemain bertahan dari Squad Corinthians Oke seperti biasa pemirsa Disini saya memberikan bonus latihan menyerang Sayang sekali Manager dari squad Corinthians Masih belum hadir di sisi lapangan Tendangan suruh diberikan Berbaiknya disuruh saja Dan Gol Tercita untuk squad Corinthians Mereka berhasil menyamakan kedudukan Di menit 29 Menjadi Satu-satu Tentu ini menjadi tekanan yang cukup besar Untuk FC Buteng Karena Sekarang kita harus berjuang lagi Untuk mencetak gol Agar kita bisa Unggul kembali Kali ini FC Buteng membangun serangan Dari area tengah Open Ketengah maksudnya Dan Gol Kante Berhasil Membawa FC Buteng Untuk sementara Unggul 2-1 Atas squad Corinthians Di menit 35 Tadi penyelesaian yang sangat bagus Tidak cukup keras Tapi masuk ke gawang squad Corinthians FC Buteng Masih belum menyerah Mereka Kembali menguasai bola Pumpan 1-2 Dengan Neyer Jauh ke depan Masihnya yang dituju Masih Berbahaya sekali Tendang langsung Dan Gol Hampir saja Tadi Masih bisa ditulis dengan baik Oleh penjaga gawang Dari squad Corinthians Sehingga akhirnya Liral Messi Berhasil Menyerobot bola Dan menendangnya Ke gawang squad Corinthians Untuk membawa FC Buteng Unggul 3-1 Di menit 41 Kita masih belum bisa Senang lebih dahulu Karena mereka memiliki Kualitas pemain yang Sangat bagus sekali Bisa saja mereka Bahkan bisa Menghancurkan pertahanan Tim saya di babak kedua Kali ini berbahaya sekali Langsung ditendang Dan Gol Mereka langsung Membalas Gol Di menit 41 Menjadi 3-2 Dan Tentu saja Mereka Tidak mungkin Diam begitu saja Ketika Tertinggal Mereka langsung Melakukan serangan Yang benar-benar efektif Satu tendangan Satu gol Yang dilakukan oleh Squad Corinthians Di babak Pertama Tadi pemirsa Mereka melakukan Tekanan-tekanan Yang luar biasa Di area pertahanan FC Buteng Ketika mereka Berhasil menguasai bola Mereka langsung Menekan begitu saja Dan menghancurkan Pertahanan FC Buteng Dengan sangat Bertubi-tubi Sedangkan FC Buteng Di sini berhasil Mencetak 3 gol Di babak pertama Tapi kita masih Belum bisa tenang Karena Bisa saja Squad Corinthians Melakukan Serangan-serangan Yang sangat Melaktifkan Jadi Di Babak kedua Saya akan Coba mengganti Nikolokante Dan masukkan Pertigao yang Kondisinya Sedikit lebih Bugar Untuk memperkuat Limit Tengah Tim saya Jadi Pertigao masuk Menggantikan Nikolokante Dan di sini Saya mendapatkan Dukungan yang Luar biasa Terima kasih banyak Buat teman-teman Semua yang telah Hadir di sisi Lapangan Untuk mendukung Tim saya Dan mendapatkan Bonus latihan Dari Kalian semua Kali ini berbahaya Sekali ada Erling Halan Berbahaya Oh Hampir saja Bola masuk ke Gawang Squad Corinthians Tapi sedikit Melenceng Tipis Di sisi Sebelah kiri Penjaga gawang Squad Corinthians Cristiano Ronaldo Sudah mulai Kelelahan Kemirsa Dan saya akan Coba memberikan Mentalitas Seperti ini Squad Corinthians Melakukan penetrasi Berbahaya Tenang langsung Dan goal Cukup tenang Sekali Yuri Alberto Tadi sempat Menghentikan Akhiran bola Dan mencetak Gol Bahkan Back saya Di sana Terdiam Ketika dia Menguasai bola Pemirsa Tidak ada yang Bisa dilakukan oleh Pemain bertahan FC Buteng Kali ini Saya akan coba Menyerang dari Area tengah Lapangan Dengan gaya Umpan panjang Apakah nanti Tim saya mampu Untuk bisa Membawa FC Buteng Unggul kembali Ini Mayer Umpan Ketengah Ada Rocky Di sana Melebar Ke sisi Sebelah kanan Ada Lionel Messi Belakang Maksudnya Costa Masih bisa Dipotong Aliran bola Yang tidak cukup Baik Umpan pendek Yang Sangat Buluk Tadi Dari Costa Jadi Gao Masuk Menggantikan Kante Masih belum Terlihat Kemampuannya Di Awal babak Kedua ini Pemirsa Kali ini Kellen Bape Keluar Digantikan Japelos Di menit 69 Kita akan Coba Mengganti Formasi Menjadi 3 1 1 4 1 Oh Dan Sayang Sekali Mereka Kembali Unggul 4 3 Atas FC Buteng Di menit 72 Dan Semakin Tertekan Pemain-pemain FC Buteng Terlebih Disini Karena Gaya tekanan Tinggi Yang saya Terapkan Membuat Pemain-pemain Saya Sudah Mulai Kelalahan Di babak Kedua Ini Bum Biasa Squad Corinthians Mencoba Membangun Serangan Kembali Cukup Tenang Lewati Satu Penjagaan Bagus Sekali Ada Yuli Alberto Berbahaya Melebar Ke sisi Sebelah Kiri Gaurisana Oh Tendangannya Masih Bisa Diblok Dengan Sangat Baik Oleh Costa Mereka Bermain Sangat Bagus Sempat Tertinggal 3 1 Dan Sekarang Mereka Yang Unggul 4 3 Atas FC Buteng Memirsa Kali ini FC Buteng Membangun Serangan Kembali Dari Sisi Sebelah Kiri Ada Jeperos Disana Disuruh Sanya Dan Goal FC Buteng Kali ini Berhasil Menyamakan Kedudukan Di Menit 79 Menjadi 4 4 Masih ada Kesempatan FC Buteng Mengalahkan Squad Corinthians Kembali Squad Corinthians Mencoba Membangun Serangan Berbahaya Tendang Langsung Dan Goal Luar biasa Tadi Tendangan Poli Yang dilakukan Menyerang Squad Corinthians Masuk Ke Gawang FC Buteng Dan Mereka Untuk Sementara Unggul 5 4 Di Akhir Babak Kedua Tentu Saja Ini Menjadi Hasil Yang Sangat Buruk Jika Tim Saya Kalah Di Pertandingan Ini Karena Tadi Sempat Unggul 3 1 Pertama Tapi Sayang Sekali Mereka Berhasil Menyamakan Gudukan Dan Membawa Mereka Untuk Sementara Unggul Dan Hampir Saja Sasani Tendangannya Masih Melambung Di Atas Mister Gawang Squad Corinthians Dan Teman Teman Bisa Melihat Disini Bahwa Pemain Saya Sudah Mulai Kelelahan Di Akhir Babak Kedua Ini Tapi Mereka Masih Tetap Berusaha Untuk Menyamakan Kedudukan Di Menit Menit Akhir Babak Kedua Ini Berbayar Dan Kul Ham Berhasil Melakukan Pendangan Jarak Jauh Yang Luar Masuk Ke Gawang Squad Pontius Untuk Membawa FC Buteng Menyamakan Pendudukan Di Menit 89 FC Buteng Kembali Membangun Serangan Dari Sisi Sebelah Kiri Ada Mayor Disana Sayang Sekali Bola Masih Direbut Oleh Quiros Menit 89 Skor Masih 55 Hujan Gol Tercipta Dari Kedua Kesebelasan Dan Kita Masuk Ke Babak Extra Time Semoga Saja Tim Saya Bisa Bertahan Dengan Baik Di Akhir Babak Kedua Ini Pemirsa Karena Di Babak Extra Time Pemain Saya Sudah Sangat Kelelahan Terpaksa Saya Harus Mengganti Pemain Pemain Terbaik Saya Disini Mas Akan Masuk Di Area Tengah Untuk Menutup Pemain Yang Bermain Sangat Bagus Disini Jadi Kita Akan Menumpuk Pemain Di Area Tengah Lapangan Agar Mereka Tidak Bisa Mengembangkan Permainannya Dan Kita Akan Coba Menyerang Mereka Dengan Umpan Panjang Menyerang Mereka Dengan Cepat Dan Hampir Saja Sunduran Rocky Melenceng Disisi Sebelah Kanan Penjaga Gawang Squad Corinthians Disini Rocky Sebenarnya Bermain Tidak Cukup Bagus Begitupun Dengan Acosta Dan Peter Tapi Karena Saya Tidak Memiliki Opsi Yang Tepat Disusunan Pemain Cadangan Saya Tidak Bisa Mengganti Mereka Oke Skor Masih 5-5 Kali Ini Saya Akan Coba Memasukkan Giro Di Babak Kedua Main Yang Moralnya Biasa Saja Kali Ini Yuri Alberto Mencoba Tenang Bebas Berbahaya Sekali Dan Tidak Ternyata Peter Cek Melakukan Penyelamatan Yang Sangat Bermilang Dia Bermain Cukup Bagus Meskipun Kebobolan Lima Goli Pertandingan Kali Ini Oke Kita Akan Coba Bermain Sedikit Lebih Tenang Jadi Kita Menggunakan Gaya Tekanan Rendah Kita Akan Lihat Apakah Tim Saya Mampu Bertahan Dengan Baik Tapi Sayang Sekali Disini Main Saya Melakukan Pelanggaran Keras Giro Alberto Coba Tenangan Bebas Jauh Sekali Tendang Langsung Dan Go Oh Mereka Bisa Memanfaatkan Peluang Dengan Sangat Sangat Baik Tenangan Bebas Yury Alberto Masuk Kegawang FC Buteng Dan Ternyata Gaya Tekanan Rendah Tidak Membantu Kali Ini Saya Akan Coba Menekan Mereka Kembali Di Babak Perpanjangan Waktu Ini Pemirsa Pemain Pemain Saya Sudah Sangat Kelelahan Tapi Disini Saya Akan Tetap Nekat Dan Tetap Melakukan Gaya Tekal Tekal Keras Dan Saya Harap Ada Salah Satu Pemain Mereka Cedera Lagi Di Bambak Perpanjangan Waktu Ini Oke Manager Dari Squad Corinthians Masih Belum Hadir Di Sisi Lapangan Disini Saya Menumpuk Pemain Di Area Tengah Lapangan Untuk Menghentikan Aliran Bola Tapi Sayang Sekali Pelanggaran Keras Yang Dilakukan Pemain Saya Bisa Dimanfaatkan Dengan Sangat Baik Oleh Squad Corinthians Dan Mereka Untuk Sementara Unggul 65 Di Menit 107 Kali Ini Lionel Messi Mencoba Mengiring Bola Dari Sisi Sebelah Kanan Lari Tidak Cukup Pencang Dan Bola Masih Bisa Dihentikan Oleh Pemain Pertahan Dari Squad Corinthians Oke Disini Saya Terus Meneruskan Mereka Gagian Pressing Atau Bermain Dengan Gaya Total Football Kali Ini Ada Fred Gau Disana Umpan Ketengah Maksudnya Berbahaya Sekali Lionel Messi Dan Go Penyelesaian Yang Luar Biasa Sangat Tenang Sekali Penyelesaian Yang Sangat Inder Dilakukan Oleh Lionel Messi Dan Untuk Sementara Skor Menjadi 6-6 Hujan Gol Tercipta 12 Gol Tercipta Dari Kedua Kesebelasan Di Akhir Akhir Babak Perpanjangan Waktu Kali Ini FC Buteng Mencoba Membangun Serangan Kembali Dari Area Tengah Berbahaya Dan Sayang Sekali Tendangan Dari Pemain FC Buteng Tidak Terlalu Keras Penjaga Gawang Spuat Colinches Berhasil Melakukan Penyelamatan Yang Gemilang Tidak Ada Lagi Waktu Yang Tersisa Perpanjangan Waktu Sudah Selesai Kali Ini Kita Masuk Ke Babak Adu Penalti Kali Ini Saya Tidak Akan Menempatkan Erling Haalan Posisi Pertama Penandang Penalti Karena Dia Sering Gagal Melakukan Tendangan Penalti Meskipun Kualitasnya Tinggi Jadi Saya Akan Memasukkan Pemain Yang Sama Sekali Tidak Diunggulkan Untuk Bisa Mencetak Gol Dan Saya Harap Squad Corinthians Bermain Buruk Di Babak Adu Penalti Ini Pemirsa Menjaga Gawang Mereka Kaisizo Bermain Tidak Cukup Bagus Dengan Nilai 4,8 Sedangkan Peter Cek Bermain Sedikit Lebih Baik Dengan Nilai 4,9 Lebih Baik Sedikit Padahal Itu Sudah Termasuk Pemain Yang Bermain Sangat Buruk Sekali Bobolan 6 Gol Oke Sebentar lagi Kita Gol 1,0 Kali Ini Yuri Alberto Dan Gol Kembali Dia Tidak Ingin Kalah Dia Adalah Pemain Terbaik Dari Squad Corinthians Meir Dan Waduh Tendangannya Masih Bisa Ditangkap Dan Tidak Terlalu Keras Kali Ini Kita Lihat Dan Untung Saja Tendangannya Masih Melenceng Di Sisi Sebelah Kiri Penjaga Gawang FC Buteng Gepalos Tendang Langsung Dan Lagi Sangat Squad Corinthians Melakukan Dua Penyelamatan Gemilang Berbahaya Dan Untung Saja Lagi Tendangannya Melenceng Melambung Keluar Lapangan Skor Masih Satu Sama Perigau Tendang Langsung Dan Gol Kali Ini Contians Masih Melambung Masih Melambung Sangat Beruntung Sekali Lionel Messi 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 Gol Messi Menjadi Penyelamat FC Buteng Dan FC Buteng Berhasil Mengalahkan Squad Corinthians Dengan Skor 6-6 Dan Masuk Babak Aduk Penalti Hingga Menang 3-1 Sangat Menegahkan Sekali Pertandingan Kali ini Pemirsa FC Buteng Yang Sempat Unggul 3-1 Di Babak Pertama Ternyata Harus Kewalahan Hingga Squad Melakukan Tekanan Tekanan Yang Membuat Pemain 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 Sebut Krustas Yaitu Lama Di Area Pertahanan Kita Lihat Dari Kualitas Kualitas Kedua Kesebelasan Memang Jelas Sebenarnya Squad Corinthians Jauh Lebih Diunggulkan Tapi Sayang Sekali Karena Managernya Tidak Hadir Dia Tidak Bisa Mengatuh Taktif Strategi Dan Ketika Pertandingan Berlangsung Meskipun Kualitas Pemain Sangat Bagus Kali Tapi Mereka Tidak Bisa Mengalahkan Tim Saya Begitu Saja Mereka Terlalu Percaya Diri Karena Mendapatkan Dukungan Dari Jusimurinyo Dan Mereka Juga Memiliki Pemain Pemain Yang Sangat Bagus Kali Tapi Ketika Managernya Tidak Hadir Di Sisi Lapangan Itu Akan Membuat Pertandingan Berjalan Sulit Untuk Tim Yang Kalian Kelola Jadi Pastikan Kamu Selalu Hadir Di Sisi Lapangan Oke Jika Kita Lihat Untuk Penguasaan Bola Sendiri FC Buteng Lebih 59 Berbanding 41% Itu Karena Saya Mendapatkan Dukungan Dari Teman-teman Yang Luar Biasa Di Sisi Lapangan Kemudian Untuk Total Tembakan Sendiri FC Lebih Dominan FC Melakukan 23 Percobaan Tembakan 14 Tempat Sasaran Dan 6 Berbuah Gold Sedangkan Corinthians Mereka Mencoba 16 Percobaan Tembakan 11 Tempat Sasaran Dan 6 Berbuah Gold Untuk Efisiensi Tembakan Sendiri Confidence Lebih Efisiensi Daripada FC Buteng 45 Berbanding 36 Sedangkan Untuk Jona Serangan Sendiri Kedua Tim Atau Kedua Kesebelasan Melakukan Serangan Dari Berbagai Arah Mulai Dari Sisi Sebelah Kiri Tengah Hingga Sisi Sebelah Kanan Dan Mereka Untuk Umpan Sempurna Sendiri Teman Teman Bisa Lihat Disini Squad Corinthians Lebih Unggul 77 Berbanding 73 Dan Dari Total Tackle FC Buteng Lebih Banyak Melakukan Tackle Karena Disini Saya Menerapkan Gaya Tackle Keras Kemudian Mereka Hanya Melakukan 14 Tackle Dan FC Buteng Tentu Saja Melakukan Lebih Banyak Pelanggaran Total 22 Pelanggaran Berbanding 6 Dan 1 Kartu Kuning Didapatkan Oleh Pemain FC Buteng Sedangkan Salah Satu Pemain Dari Squad Corinthians Mengalami Cedera Parah Di Awal Babak Pertama Tadi Dan Untuk Main Off The Match Pertandingan Sendiri Yaitu Erling Haaland Dia Bermain Sangat Bagus Kali Dia Menjadi Pemain Yang Luar Biasa Bagus Sepanjang Pertandingan Tadi Dia Mendapatkan Penghargaan Main Off The Match Pertandingan Sedangkan Disini Untuk Pemain Yang Bermain Sangat Bagus Sebenarnya Yaitu Yuri Alberto Dia Bermain Sangat Bagus Di Posisi Striker Tapi Karena Penjaga Gawang Mereka Tidak Bisa Menghentikan Serangan Serangan FC Buteng Sedari Babak Pertama Hingga Babak Kado Penalti Hingga Akhirnya Dia Bermain Buruk Seperti Hanya Penjaga Gawang Saya Tapi Karena Keberuntungan Sekarang Ada Bang Ospaldo Bang Babastil Bang Roni Bang Edwin Tigana Bang Mr. PD Bang Iqbal Dan Bang Yusuf Priyatna Yang Telah Menghadiri Pertandingan Yang Sangat Penting Ini Terima kasih Banyak Atas Dukungannya Berkat Dukungan Dari Teman Teman Tim Saya Mendapatkan 2% Penguasaan Bola Untuk Masing-masing Manager Di Sisi Lapangan Yang Hadir Oke Tim Saya Baru Saja Mengangkat Trophy Cup Musim Ini Dan Alhamdulillah Setelah Mengalahkan Squad Confience Dengan Susah Payah Tim Saya Berhasil Dan Mampu Mengangkat Trophy Cup Dan Semoga Saja Teman-teman Yang Saat Ini Berada Di Final Semoga Teman-teman Juara Dan Buat Teman-teman Yang Gagal Tetap Semangat Kalian Sudah Menjadi Salah Satu Manager Terbaik Di Dunia Karena Berhasil Membawa Tim Kamu Lolos Semoga Teman-teman Musim Depan Bisa Juara Musim Ini Masih Ada Dua Trophy Yang Bisa Kita Dapatkan Yaitu Trophy Liga Champion Dan Liga Mudah-mudahan Teman-teman Yang Berada Di Sana Bisa Juara Musim Ini Oke Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Bahas Kali Ini Terima Kasih Banyak Buat Teman-teman Yang Sudah Menonton Video Ini Sampai Selesai Terima Kasih